Berikutnya soal nomor 7 Diketahui salah satu akar persamaan berikut ini adalah 1 Jika akar yang lain adalah X2 maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 plus 1 dan X2 plus 1 adalah Ini dicari dulu X2 nya berapa, dengan cara apa? Kalau memang ini akarnya dimasukkan hasilnya akan 0 Kita masukkan saja 1 ini dimasukkan Jadi B kali 1 kuadrat, yaitu B kali 1 tetap B, ditambah 4 kali 1 adalah 4 Dikurangi 3 sama dengan 0 Maka B ini sama dengan min 1 4 dikurangi 3 akan 1 B ini berapa? Agar kalau ditambah 1, 0 ya min 1 itu Atau hasilnya ini dipindah ruas kanan juga boleh Jadi sekarang B nya adalah 1 Dan kita misinya adalah mencari X2 ya Jadi persamaannya akan menjadi Min X kuadrat Ditambah 4 X min 3 sama dengan 0 Nah ini boleh kita kalikan minus ya Biar mudah dipaktorkan Jadi X kuadrat min 4 X plus 3 sama dengan 0 Nah sekarang kita faktorkan Nah ini X, disini X karena ini min 4 Berarti ini min 3 dan ini min 1 Maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 adalah akar-akarnya Jadi X1 adalah 1 dan X2 nya berarti disini sisanya ada 3 ya Adalah X sama dengan X1 nya 1, X2 nya adalah 3 Nah sekarang persamaan baru Misalnya persamaan ini alpha, ini beta Sekarang alpha Ini sama dengan alpha X1 tambah 1 X1 nya 1 ya 1 tambah 1 sama dengan 2 Dan beta nya adalah X2 tambah 1 X2 nya 3 3 tambah 1 sama dengan 4 Nah sekarang persamaan dengan akar-akar alpha dan beta Dapat diremuskan menjadi X kuadrat min Dalam kurung alpha tambah beta Kurung tutup X Ya tambah alpha kali beta Kemudian Nah ini kita langsung masukkan Maka ini akan menjadi X kuadrat Ya Alpha tambah beta 2 tambah 4 adalah 6 Jadi min 6 X Ya Kemudian alpha kali beta adalah 8 Plus 8 sama dengan 0 Ini adalah akar-akar yang baru Di sini apakah ada? Ada Jawabannya adalah yang A Ya Ada yang lain? Tidak ada ya Jadi memang ini jawabannya Mana lagi? Ya X kuadrat min 6 X plus 8 sama dengan 0 Baik ini pembahasan untuk nomor 7 Bul sobat Terima kasih atas Tengah Terima kasih atas Terima kasih atas